Mahasiswa Bali gelar demo tolak 5 pasal KUHP baru. Jadi tuntutan sebetulnya kami menolak pengesahan RKUHP. Karena masih banyak sekali pasal-pasal bermasalah di dalamnya. Ada pasal anti-demokrasi seperti pasal penyerangan harkat dan metabat presiden-wakil presiden, pasal penghinaan terhadap lembaga negara kuasaan umum, pasal pemidaran aksi unjuk rasa juga, dan kemudian ada pasal pemidaran terhadap paham yang dianggap bertentangan dengan ideologi Pancasila. Ya meskipun sudah di Ketok Palu, saat ini konsentrasi kita adalah kita sedang membentuk kantong-kantong di dalam kantong-kantong komunitas di berbagai wilayah untuk melakukan aksi protes rupa. Mereka bukan anti KUHP, mereka anti hak mereka untuk mengucapkan kritik itu dimungkinkan untuk didana, kan itu kan? Jadi kalau yang lain mungkin merasa aman-aman aja, tapi mahasiswa kan dia, sejarahnya mereka tahu, mereka mengerti bahwa sejarah mereka adalah pasti demonstrasi, dan demonstrasi itu justru yang pertama kali akan berhadapan dengan pihak penggamanan. Nah sekarang demonstrasi itu dianggap sekarang harus melapor dulu itu. Kan prinsip demokrasi, semua politik semalian dilarang. Tuntutan kita jelas ya, kita akan terus menolak, kita minta untuk dibatalkan, kita gagalkan undang-undang ini dengan berbagai cara. Apakah nantinya lewat litigasi, lewat GR, maupun lewat gerakan-gerakan rakyat? Yang lainnya yang jelas, hari ini kita mau bilang pesannya konsolidasi politiknya boleh selesai, tetapi konsolidasi gerakan rakyat akan terus memuncak dan bereskalasi tinggi. Kurang lebih ada 30 orang melakukan aksi demo di patung catur Muka Denpasar pada Kamis 8 Desember 2022 sore. Mereka yang mengaku sebagai gabungan dari mahasiswa dan masyarakat ini menolak tegas lima pasal yang tercantum dalam KUHP yang baru disaakan pada beberapa waktu lalu dan menganggapnya sebagai pasal bermasalah. Kemudian, pasal lainnya yang pihaknya menganggap bermasalah yakni pasal 100 tentang pidana mati dalam tubuh KUHP baru dan pasal 188 tentang larangan penyebaran paham selain Pancasila. Pihaknya menilai dalam pasal penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara bahwa pasal tersebut dirasa membatasi masyarakat untuk menyampaikan kritik karena begitu banyaknya hal yang kemudian rawan dikriminalisasi dengan pasal tersebut. Kemudian, pada pasal penyerangan kehormatan atau harka damatabat presiden atau wakil presiden, kata Daryl menjadikan masyarakat semakin sedikit dalam menyampaikan aspirasinya. Dirinya pun menyebut hadirnya pasal tersebut banyak pengandung unsur kolonial dan seperti pada masa raja dengan sistem monarki. Lalu pada pasal 100 tentang pidana mati dalam tubuh KUHP baru, kata Daryl telah jelas menyalahi asas kemanusiaan yaitu hak untuk hidup bagi semua masyarakat. Kemudian, menurutnya pasal 188 tentang larangan penyebaran paham selai Pacasila juga dianggap rawan untuk dikriminalisasi. Dari pantauan detik Bali di lokasi, aksi demo tersebut dimulai pada pukul 17.00 Wita dan berlangsung kurang lebih hingga pukul 18.30 Wita. Selain membentangkan kain bertuliskan penolakan, beberapa orang tampak memegang kertas yang berisikan pesan-pesan dalam aksi tersebut. Tak hanya itu saja, beberapa peserta aksi demo juga turut membagikan bunga mawar kepada beberapa pengendara yang melitas di kawasan patung catur muka dan pasar. Dirinya pun menuturkan aksi demo yang dilakukan pada sore hari tersebut bukanlah diperuntukkan kepada pemerintah. Namun sengaja ditunjukkan kepada masyarakat sebagai bentuk dukungan dari masyarakat. Jika masyarakat merasa undang-undang KUHP baru dinilai bermasalah, maka masyarakat tidak akan merasa sendiri, mengingat kurang lebih ada 30 orang yang juga menolak undang-undang tersebut. Mahasiswa Bali gelar demo tolak 5 pasal KUHP baru. Kurang lebih ada 30 orang melakukan aksi demo di patung catur muka dan pasar pada Kamis 8 Desember 2022 sore. Mereka yang mengaku sebagai gabungan dari mahasiswa dan masyarakat ini menolak tegas 5 pasal yang tercantum dalam KUHP yang baru disahkan pada beberapa waktu lalu dan menganggapnya sebagai pasal bermasalah. Kemudian, pasal lainnya yang pihaknya menganggap bermasalah yakni pasal 100 tentang pidana mati dalam tubuh KUHP baru dan pasal 188 tentang larangan penyebaran paham selain Pancasila. Pihaknya menilai dalam pasal penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara bahwa pasal tersebut dirasa membatasi masyarakat untuk menyampaikan kritik karena begitu banyaknya hal yang kemudian rawan dikriminalisasi dengan pasal tersebut. Kemudian, pada pasal penyerangan kehormatan atau harkada matabat presiden atau wakil presiden, kata Daryl, menjadikan masyarakat semakin sedikit dalam menyampaikan aspirasinya. Dirinya pun menyebut hadirnya pasal tersebut banyak mengandung unsur kolonial dan seperti pada masa raja dengan sistem monarki. Lalu pada pasal 100 tentang pidana mati dalam tubuh KUHP baru, kata Daryl, telah jelas menyalahi asas kemanusiaan yaitu hak untuk hidup bagi semua masyarakat. Kemudian, menurutnya pasal 188 tentang larangan penyebaran paham selain Pancasila juga dianggap rawan untuk dikriminalisasi. Dari pantauan detik Bali di lokasi, aksi demo tersebut dimulai pada pukul 17.00 Wita dan berlangsung kurang lebih hingga pukul 18.30 Wita. Selain membentangkan kain bertuliskan penolakan, beberapa orang tampak memegang kertas yang berisikan pesan-pesan dalam aksi tersebut. Tak hanya itu saja, beberapa peserta aksi demo juga turut membagikan bunga mawar kepada beberapa pengendara yang melintas di kawasan Patung, Catur, Muka, dan Pasar. Dirinya pun menuturkan aksi demo yang dilakukan pada suri hari tersebut bukanlah diperuntukkan kepada pemerintah. Namun, sengaja ditunjukkan kepada masyarakat sebagai bentuk dukungan dari masyarakat jika masyarakat merasa undang-undang KUHP baru dinilai bermasalah. Maka, masyarakat tidak akan merasa sendiri mengingat kurang lebih ada 30 orang yang juga menolak undang-undang tersebut. Kurang lebih ada 30 orang melakukan aksi demo di Patung, Catur, Muka, dan Pasar pada Kamis 8 Desember 2022 sore. Mereka yang mengaku sebagai gabungan dari mahasiswa dan masyarakat ini menolak tegas 5 pasal yang tercantum dalam KUHP yang baru disahkan pada beberapa waktu lalu dan menganggapnya sebagai pasal bermasalah. Kemudian, pasal lainnya yang pihaknya menganggap bermasalah yakni pasal 100 tentang pidana mati dalam tubuh KUHP baru dan pasal 188 tentang larangan penyebaran paham selain Pancasila. Pihaknya menilai dalam pasal penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara bahwa pasal tersebut dirasa membatasi masyarakat untuk menyampaikan kritik karena begitu banyaknya hal yang kemudian rawan dikriminalisasi dengan pasal tersebut. Kemudian, pada pasal penyerangan kehormatan atau harka damatabat presiden atau wakil presiden, kata Daryl, menjadikan masyarakat semakin sedikit dalam menyampaikan aspirasinya. Dirinya pun menyebut hadirnya pasal tersebut banyak pengandung unsur kolonial dan seperti pada masa raja dengan sistem monarki. Lalu, pada pasal 100 tentang pidana mati dalam tubuh KUHP baru, kata Daryl, telah jelas menyalahi asas kemanusiaan yaitu hak untuk hidup bagi semua masyarakat. Kemudian, menurutnya pasal 188 tentang larangan penyebaran paham selain Pancasila juga dianggap rawan untuk dikriminalisasi. Dari pantauan detik Bali di lokasi, aksi demo tersebut dimulai pada pukul 17.00 Wita dan berlangsung kurang lebih hingga pukul 18.30 Wita. Selain pembentangkan kain bertuliskan penolakan, beberapa orang tampak memegang kertas yang berisikan pesan-pesan dalam aksi tersebut. Tak hanya itu saja, beberapa peserta aksi demo juga turut membagikan bunga mawar kepada beberapa pengendara yang melintas di kawasan patung catur muka dan pasal. Dirinya pun menuturkan aksi demo yang dilakukan pada sore hari tersebut bukanlah diperuntukkan kepada pemerintah. Namun sengaja ditunjukkan kepada masyarakat sebagai bentuk dukungan dari masyarakat jika masyarakat merasa undang-undang ke UHP baru dinilai bermasalah. Maka masyarakat tidak akan merasa sendiri mengingat kurang lebih ada 30 orang yang juga menolak undang-undang tersebut. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!